Sampai jumpa di video selanjutnya Bersama kita sudah hadir Bapak Ramli Kamidin Beliau adalah aktivis Universitas Indonesia Dan beliau mencermati Kartu Prakerja ini dengan sangat bersama Kita akan undang beliau sebagai perwakilan dari aktivis yang ada Yang melalang buana di dunia pergerakan Kita ingin tahu bagaimana pendapat dari beliau tersebut Bang Ramli apa kabar Bang? Baik Bang ini kita di channel Narasi Institut Kita akan dialog sama Abang mengenai Kartu Prakerja Mungkin nanti Abang sampaikan bagaimana desain dari Kartu Prakerja ini Apakah tepat atau tidak Dan bagaimana solusi Abang ya Solusi seorang Ramli Kamidin terkait Kartu Prakerja ini Tapi sebelum itu Bang ini saya sampaikan dulu beberapa data yang menurut saya menarik Yang pertama adalah di kondisi COVID ini Bahwa pemerintah sangat serius dalam memberikan social safety net ya Jaring pengaman sosial Kita lihat ada mulai dari PLN ya Subsidi listrik kemudian Kartu Prakerja Kemudian BLT Dana Desa Ada juga Bantos Tunai Non Jabotabek Ada juga Bantos Sembako Ada juga PKH yang komponen yang dinaikkan 25% Dan juga ada Kartu Sembako yang jumlahnya juga dinaikkan menjadi 20 juta keluarga penerima manfaat Kalau kita fokus Bang di grafik ini Kartu Prakerja ini 5,6 juta penerima manfaatnya Insentif yang akan diberikan langsung adalah sekitar 600 ribu per bulan selama 4 bulan Kira-kira total anggarannya 20 triliun Bang Jadi jumlah yang sangat besar ya Kalau kita bandingkan dengan Bantos Sembako Buat DKI dan Botabek itu hanya 3,42 triliun Ini 20 triliun Ini sebenarnya satu sisi Kita melihat Kartu Prakerja ini kan dibutuhkan mereka yang menganggur Dan kita juga tahu tidak hanya yang menganggur Bang Ini yang korban PHK Terus meningkat Data akhir Maret 1,2 juta Dan di akhir April ini saya dapat data sudah 2 juta lebih Jadi meningkat terus yang di PHK Jadi orang yang di PHK ini kan sebetulnya bukan berarti dia tidak punya skill ya Iya dia sudah punya Dia sudah punya tapi kemudian tidak ada lapangan pekerjaannya Pekerjaan kuncinya itu Supply-nya ada, demand-nya tidak ada karena kondisi sedang COVID ini Silahkan Bang Jadi gini kalau kita Saya mau mengambil yang singkat supaya masyarakat paham saja Jadi polemiknya itu sekarang sudah mencuat di atas permukaan di publik Dan juga macam-macam yang sudah terjadi itu mulai dari pengamat sosial maupun pengamat tenaga kerja itu sendiri Orang yang pernah berkecimpung di bidang ketenaga kerjaan ini pun semua mengeluarkan pendapat Sebenarnya kan kita kembali kepada tujuan sebenarnya kenapa itu diterbitkan yang namanya kartu prakerja Yang dimulai dengan kampanye presiden dari 2019 dulu Pemilihan presidennya Nah ini kan sebuah janji yang harus dia tunaikan Tetapi perencanaannya itu kan tidak mulai begitu dia dilantik terus Langsung proyeknya itu atau sebuah janji itu ditunaikan langsung Gak bisa itu kan menjadi sebuah program karena itu menyangkut dana PPN yang harus dihitung dengan segala macam Tetapi daripada itu semua istilah kata prakerja itu saja Itu kan orang sudah bayangkan bahwa orang yang sedang mencari kerja Nah tetapi di dalam perjalanannya dia bertemu dengan peristiwa COVID Tambah lagi bukan hanya orang yang mencari kerja Tapi orang yang sudah kerja pun jadi PHK Nah kan ada dua hal yang berbeda itu yang tidak boleh disatukan Harusnya memang prakerja itu tetap terdata dengan baik Dan juga orang yang pemutusan hubungan kerjanya itu juga punya data tersendiri Ini digabungkan kelihatan Kalau lihat ininya kan seakan-akan digabungkan Nah lantas ada lagi pendapat bahwa Loh ini kan orang pencari kerja ini jelas dia pasti beringkingnya untuk bekerja Nah makanya dibantu pelatihannya Dibayar pelatihannya Dan diberikan insentifnya setelah selesai latihan Masuk akal saja Ya kan Nah problemnya dia nanti akan dapat pekerjaan Setelah dia melalui trainingnya Melalui ininya itu Itu soal lain lagi Itu dibicarakan tersendiri Ini kan ada tiba-tiba satu klaster masuk Yang namanya pemutusan hubungan kerja Yang jumlahnya juga sudah hampir lebih Daripada proyeksi kartu pekerja itu sendiri Hampir 50% Kartu pekerja itu kan 5,6 juta Diperkirakan untuk bisa dibiayai Sekarang yang PHK itu sudah kalau taruh Lampanya taruh paling buruk sekali 3 juta Kan sudah lebih dari 50% juga Istimasinya Dan itu real Karena tidak perlu dijadikan ini lagi Itu sudah masuk di dalam data Di Departemen Kerja yang paling tahu Ya ini Saya akan sharing ya Ini beberapa update baru saja kita terima Jadi Komposisi yang Diberikan Kepada Masyarakat ya Yang menganggur Ini B1-B2 ini jumlahnya Ini di pojok kanan ya Bang Ini kelihatan ya Bang Jadi di rekening Yang B1-B2 ini 456.265 orang Kemudian komposisi orang yang menerimanya ini 25-34 tahun adalah yang mayoritas Hampir 200.000 orang nih Bang Usia-usia produktif ya Mereka Tapi tidak bekerja Kemudian Disini dilaporkan bahwa Kementerian koordinator Bidang perekonomian Sudah membeli 790 jenis Pelatihan Baik itu retail atau paket Dengan harga rata-rata retail atau paket itu adalah 500 516.734 Minimalnya 24.000 Ini berupa tes CPNS 168 pembelian Sampai dengan 1 juta Jadi total transaksinya sudah dikeluarkan 135 miliar Berbesar adalah skill akademi bayi ruang guru Terkecil adalah pijat mahir oleh telkom Dan kalau dilihat nih Bang Mereka ini mendapatkan Juga mendapatkan insentif ya Disini komposisinya adalah OVO Perusahaan swasta 45,3% Gopay dan BNI 17 dan 20% Link aja telkom 16,8% Jadi Kalau dari komposisi ini Kalau dari segi uang yang ditransfer itu kan Melalui digital Melalui e-wallet E-wallet ini penerimanya adalah perusahaan-perusahaan yang Mayoritas pemilikan sahamnya adalah swasta Bang Kita tahu OVO ini miliknya Lipo Grup Lipo Ya kan Kemudian ini Dari segi update begini Bang Kelihatan sekali bahwa Pertama dari segi pelatihannya Diberikan mereka harus mengakses ke Platform digital Ini menarik Bang untuk disampaikan bahwa di aturan Perpres 36 Apa 34 ya Tahun 2020 tentang Kartu Prakerja ini Ini harusnya juga bisa Juga dilakukan di luar Digital Artinya offline juga Tapi ini kan seluruhnya Online Designnya adalah online Platformnya digital Nah ini menurut beberapa ahli hukum Dikatakan dapat Peraturan tentang Perpres Prakerja ini Yang diterbitkan 26 Februari 2020 Sebelum COVID ini Dapat juga dianggap Melanggar aturan Jadi cacat hukum Karena semua program ini Dibobotkan kepada Digital semua Ya karena pasti ada juga yang Melakukan dengan COVID Nah pertanyaan saya buat Abang Kalau Abang lihat dari update ya Dari Kementerian Koordinator Perekonomian Seperti itu Apakah ini sesuai dengan Semangat Keadilan Atau kesetaraan Yang jelas Sangat Tidak adil Itu sudah jelas itu Kalau semuanya Mesti dengan online Artinya pendataannya Juga harus Lebih detail Berapa yang bisa Melakukannya itu Dengan online Berapa banyak Yang juga bisa Itu harusnya ada data itu Sehingga disebutin Makanya keadilan itu Yang ditentukan Berdasarkan data Sesuatu Keseimbangan itu Dengan data itu Kalau sama saja Dengan ambil Contoh Di DKI Dengan Jabotabek Kalau di sekitar DKI dan Jabotabek Ini kan bisa Dilakukan dengan Segala macam Mungkin Itu pun Masih ada hambatan Terhadap Online itu Tapi masih bisa Tapi kalau sudah Bicara nasional Ini tidak mungkin Sesuatu yang Tidak mungkin Dan itu berarti Tidak melakukan Sesuatu yang Sifatnya Berkeadilan Itu yang menjadi masalah Tetapi Lepas daripada itu Semua Belum lagi kita Bicara tentang Cara Baru dari Posisi yang ada Sekarang saja Sudah bermasalah Sudah bermasalah Sekarang ini kan Pemerintah dihadapkan Dengan dua problem Yang sangat besar Problem Janji Untuk Bisa menyelesaikan Menunaikan Tugasnya Sebagai janjinya Yaitu Kartu Prakerja ini Kepada orang Sejumlah besar Prakerja ini Yang harus setiap tahun Bertumbuh Terus Dan bagaimana Cara ininya Itu kan tetap Dengan satu program Tersendiri Ini ada lagi Yang namanya PHK Nah PHK ini kan Dia sudah Tidak punya keahlian Dia punya keahlian Tapi dia diputuskan Hubungan kerjanya Nah ini kan harus Punya data sendiri Bagaimana cara Menanggulanginya Ini juga harus Ada konsep tersendiri Konsepnya PHK ini ya BLT Gak ada lagi Pilihan Jadi menurut Menurut abang Kartu Prakerja Itu tidak tepat Harusnya di era COVID-19 ini Yang diberikan Adalah langsung BLT Langsung Yang sifatnya Adalah Keras Itu BLT Dan Yang prakerja pun Harus dibeli Ada cerdata Seperti apa Yang harus dilakukan Yang prakerja itu Kalau latihannya Harus latihan dulu Nah dia Kemudian Dia ini lagi Dalam keadaan Ini terus Mau gimana Habis latihan Dia dikasih Insentif Terus sudah Apa yang mau dilakukan Orang belum bisa Orang diselesaikan Dengan kondisi ini Mana bisa dibekerjakan Gak bisa juga Tidak ada peluang Untuk kerja Terus mau diapain Kalau kondisi Seperti Jadi Saya Data diperlukan Kebijakan diperlukan Masing-masing Diperlukan Untuk melakukan Sebuah upaya Penyelesaian Di dalam Stimulus Menyangkut Para Prakerja ini Kartu Prakerja ini Jadi Kartu Prakerja ini Tetap konsisten Kepada Prakerja Sementara Kepada PHK Ada Tendir Harus BTL Itu baru jelas Jadi orang Bisa tahu Ini Prakerja Ini BTL Ini untuk Yang putusan Membuang kerja Pertanyaannya yang kedua Mereka kan Sebenarnya Sudah kerja Dapat juga BTL Kenapa kita Yang Prakerja ini Dapat juga BTL juga Jadi ada perasaan Cemburu Oleh karena itu Datanya saja Yang di ini Tetapi Cara memberikannya Itu harus ada Dalam Sifatnya Keadilan lagi Jadi Jadi kepada Kartu Prakerja ini Juga Di samping Dia berlatihan Tapi dia juga Sama BTL nya Ini Bang Ramli Saya sampaikan data Ini menarik Bahwa Kalau Seandainya Kita Jumlah Orang Apa Lembaga Platform digital Itu diberikan dana 5,6 triliun Untuk Platform gitu ya Dengan asumsi Yang menerima Itu adalah 5,6 juta orang Satu biaya pelatihan Oleh 1 juta Total 5,6 triliun Itu ternyata Ini ada yang menjumlahkan Dari teman-teman Netizen nih Bang Kalau dijumlahkan Kota Jogja Sumatera Barat Di Di Total Populasinya Di total Dijumlahkan Kemudian Kemudian diberikan Mereka Sekitar 600 ribu Per bulan Itu Masih Mencukupi Dan ini Kemudian mengatakan Katanya tidak mau Pembatasan Karantina Karena Tidak Negara tidak punya uang Untuk Menanggung Biaya Hidup Dari yang dilakukan Apa Pembatasan karantina itu Tapi ini Kemudian kita bertanya-tanya nih Bang Nah Kalau ini 5,6 triliun Misalkan kita bagi-bagi Zona-zona merah ya Seperti tadi Jogja Sumatera Barat Dan Kota lain Yang kemudian kita jumlahkan Mereka dapat 600 ribu Per bulan Nah ini artinya Sebenarnya kan Lebih Apa istilahnya Lebih membutuhkan Mereka-mereka ini Yang harusnya Dilakukan PSBB yang ketat Mereka yang Kelompok bawah Harus tetap di rumah Dan negara Kemudian memberikan Apa istilahnya Makanannya Sembakonya Ini kan lebih Tepat guna Nah ini mungkin Kalau kita bandingkan Dengan tadi Jumlahnya 5,6 juta 5,6 triliun Dan mau dibandingkan Dengan total penduduk Yang tadi saya katakan Ini kan seolah-olah Tidak adil Bang Ya Seolah-olah tidak ada aspek Apa Apa Inequality Jadi Seolah-olah Malah terjadi Malah ketimpangan Kalau kita lihat dari Desain programnya kan Diberikannya Kepada perusahaan platform Jadi penerima Manfaat Yang sebenarnya itu Adalah perusahaan digital Ada delapan Perusahaan platform digital Kemudian Masyarakat yang Akan mendapatkan Insentif Yang 600 ribu Itu pasca pelatihan Setelah dia menunjukkan Sertifikat Itu juga kan Diberikan kepada Perusahaan E-Wallet Ya dia kembalikan Ini lagi Perusahaan E-Wallet ini kan Tiba-tiba dia menambatkan Dana Apa istilah Memperkuat nerajanya Walaupun kemudian Disalurkan kembali Tapi secara hitungan Akutansi Dia mendapatkan manfaat Karena tiba-tiba Dia punya nerajanya Yang saiznya besar Dan ini Berguna Buat Apa Valuationnya Perusahaan E-Wallet ini Karena perusahaan E-Wallet ini kan Enggak jelas Asetnya Dia hanya melakukan Apa Marketization aja Kalau tiba-tiba Dia mendapatkan Kucuran dana Yang numpang lewat tadi Dia bisa Generate Keuntungan di Bursa Di saham Itu juga Salah satu manfaat Yang Yang Apa Yang lagi-lagi Perusahaan Atau company Yang mendapatkan Manfaat terbesarnya Dibandingkan dengan Masyarakat Kalau seandainya Uang itu Dicalurkan Lagi Usahakan Dengan pendataan Yang rapi Langsung Ke rekening Dari Si Apa Rekening Dari pendatuman manfaat Tanpa melalui E-Wallet Itu kan bisa aja Tapi kan dengan melalui E-Wallet ini kan Dia akan Melakukan Valuation Perusahaan itu Semakin besar Nah ini menurut saya Desain ini Kelihatannya Banyak Menguntungkan Big company Dalam hal ini Adalah 8 platform digital Dan juga Beberapa perusahaan E-Wallet Nah ini Gimana menurut Komentar Itu yang tadi Sisi yang tadi Kita kan Prosedur yang tadi Jadi prosedur saja Sudah kelihatan Rumit Ya kan Dan tidak Nah sekarang Kita kembali Kepada pelaksanaannya Yang sudah ditunjuk Sebagai partner Yang delapan itu Kan lah Kita anggap itu Penunjukan Karena tidak jelas Sampai sekarang Bagaimana mereka Pokoknya tiba-tiba Delapan Yang dijadikan Sebagai Mitra Itu kan Dianggap mitra Jadi makanya Ada penunjukan Karena mitra Jadi tidak ada Oleh karena itu Mereka meranggap Bahwa mereka sah Karena mereka mitra Pengertian mitra itu Itu yang disembunyikan Bukan disembunyikan Dielaborasi Sehingga orang tidak menyangka Bahwa itu perusahaan Penunjukan Di dalam hal itu Mereka kan tentu Tidak mau juga Sebagai hanya Mitra seperti itu Mereka juga ingin berperanan Dalam peranan itu Mereka juga Ada hal-hal lain Di luar Yang namanya Sifatnya sebagai Corporate yang Mengumpungkan Itu mereka hitung Di dalam proses Yang sedemikian itu Disitulah yang terjadi Yang namanya Moral Hazar Itu pasti terjadi Itu yang Sangat ditakuti Makanya Banyak sekali Yang para Mengamat Mengkritik Kalau seperti ini Sangat mudah Karena pertanggungjawabannya Sangat simple Dengan modal Mitraan itu 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 problem Beda dengan Yang dikontrol Dengan sistem tender Atau apa Segala macam Itu kan ada Aturan ininya Jadi Merujuk Yang abang sampaikan tadi Dengan Sistem pengadaannya Jadi kan negara Memberikan uang Kepada perusahaan Platform digital Nanti Mereka juga Akan dinyatakan lulus Oleh manajemen pelaksana Nah Dalam design ini Manajemen pelaksananya Adalah Pemerintah sendiri Yang sebenarnya Agak lucu Dia menunjuk perusahaan Untuk melakukan pelatihan Dia sendiri yang mengatakan Oh ya kamu lulus Nah kalau kita mau fair Secara governance Dalam kebijakan publik Karena ini adalah public good Harusnya yang menguji Seseorang lulus atau tiga Atau manajemen pelaksana pelatihan Harusnya juga Swasta yang lain Jadi negara Sebagai Pemilik The ownership Dia berikan dana Kepada perusahaan Platform digital Mereka kemudian nonton Setelah itu Ada lembaga lain Atau swasta lain Yang menilai Kalau seandainya Menilai itu adalah Pemerintah sendiri Maka ada Code on code Kesalahan Atau ketidakkuatan Dari governance Dan ini Kedepan Bisa berdampak Hukum Pelaksana Atau penanggung jawab Menteri Menko Perekonomian Itu bisa Kena jelatan hukum Di kemudian hari Karena Tidak ada mekanisme Apa istilahnya Pelatihan yang Cukup governance Karena ini masing-masing Hanya Penunjukan langsung Ditunjuk langsung Lulus apa tidak Yang memberikan penilaian Juga ke pemerintah Mereka menggunakan itu Untuk menjaga itu Jadi mereka Berkaitan dengan Sistem mitra Dan penunjukan Itu Paling hukum mereka Yang gak Bermodal Ini kan mitra kok Bahwa Mitra mereka itu Bermodal Ya Kalau dengan cara itu Yang tanpa bermodal pun Bisa Itu Itu Sesuatu yang sangat Ini Jadi kan tidak perlu Ya Mungkin sudah punya nama Kayak Bukalapak Sudah punya nama Ini kan banyak Semua itu sudah punya nama Jadi dianggap Wah ini Sudah cocok Untuk jadi mitra Itu aja Ini saya kasih Contoh nih Bang Ada Sebuah gambar Yang Kelihatan gak Gambarnya Bang Kelihatan Jadi Ada Orang Sudah Memesan Apa Di Tokopedia Seharga paket dasar Memancing dan kelautan Ya Fisher and Marine skills Starter pack Harganya adalah 800 ribu Kemudian Apa aja Kontennya Kita bisa lihat Disini Adalah Kontennya itu Teknik Teknik-teknik dasar Dalam Memancing Teknik-teknik dasar Memancing Memancing Ya Kemudian Nah konten Seperti ini 220 menit Ya Orang ini Kalau dia Teknik dasar Memancing Udah nonton Dia kan Akan diberikan Sertifikat Sertifikat Bahwa dia Mampu Memancing Coba bisa Bayangkan Hanya belajar Dari Youtube Kemudian Dia dapat Sertifikat Punya Keahlian Memancing Nah ini Dan juga Yang memberikan Sertifikat itu Yang harusnya Manajemen Pelaksana Pihak Ketiga itu Malah Adalah Negara Dalam hal ini Menteri Koordinator Perekonomian Yang melakukan Ini gimana Ya itulah Makanya saya bilang Kalau kayak konten Seperti itu Kan sebenarnya Dia cari di Youtube Juga ada Gratis lagi Yang mahalnya Itu kan Sertifikat Dari Lembaganya itu Lembaga pelatihan Makanya Kalau cuma sekadar Itu saja Dia belajar Begitu Tapi dia dapat Sertifikat Sama dengan Belajar di Youtube Juga dia kuasai Tapi kan Dapat Sertifikat Cuma itu Yang dia beli Jadi dia beli Itu beli Sertifikat Sebenarnya Iya Itu yang Jadi salah kaprah Beli sertifikat Yang Dia cuman dapat Cuman beli Sertifikat Yang dia Sebetulnya Keahliannya Dipertanyakan Tetapi Penerima manfaat Yang ditunjuk Langsung itu Adalah Mereka-mereka Company Dengan Dengan yang tadi Konten yang dia Dia ini Dia dapat Ini bang Kalau dilihat ya Ini ada Grafik Kelihatan ya bang Disini Disebutkan Program Kartu Prakerja Akan menyasar 5,6 Juta Peserta Setiap Peserta Akan mendapatkan Bantuan Pelatihan Dan Insentif Totalnya 3,5 50 juta 3 juta 550 ribu Kemudian Peserta program Dapat memilih Pelatihan Kerja yang Berkualitas Nah ini Kalau dari informasi ini Kalau kita lihat bang Ini kan berarti Yang diterima Langsung oleh Si penerima Manfaat ini Ini kan Hanya 600 ribu Yang sifatnya Insentif Pas kepelatihan Nah sisanya itu Berarti hampir 3 juta 2,9 juta Itu kan tersebar Ke platform Digital Ke lembaga Lembaga Pelatihan Dan Juga Sepertinya ada manfaat lain Yang tadi saya sebutkan Mengelalui E-wallet tadi Jadi ini sebenarnya Tidak tepat Dalam desain ini Hanya Menguntungkan Malah Platform-platform besar Komentar ya bang Ya Apapun Apapun yang mereka lakukan Karena ini kan Sudah mulai berjalan Sudah Sudah di-launching Ini sudah di-launching Nah nanti Di-evaluasi Barangkali Menurut saya Mungkin dia akan Di-evaluasi Tetapi Yang paling berbahaya Adalah Perusahaan-perusahaan Yang terlibat ini Sudah disinyalir Mereka ini Berada di dalam Sebuah Ini yang sama Itu yang Jadi Apa Istilah-istilah Yang paling tepat itu Sudah Nepotisme Atau apa Tingkatnya itu Sudah sangat dekat Ini sekali Ya Apa yang mau dilakukan Nah sekarang Tiba-tiba ada yang Yang sudah merasa Bahwa ini sudah tidak nyaman Dia minta Dia keluar Keluar begitu saja Terus Ya dianggap Biasa saja Ya kayak Yang ruang guru Keluar Terus yang satu lagi Apalagi mau keluar Ya nanti itu seperti itu Karena memang Tidak ada Perlindungan juga dia Bang ini Kita masuk ke Sesi terakhir Jadi Kira-kira Dari penjelasan Abang ya Yang Sangat Komprehensif tadi Dan juga Lengkap Dari segi Desainnya Kemudian dari segi Potensi penerima Manfaat yang terbesar Itu adalah Sesiapa Dan juga tadi Ada juga perlu Diawasi bersama-sama Perlu dievaluasi Ini Dalam statement Terakhir ini Bang Kira-kira Saran terakhir Abang ini Mengenai kartu Prakerja ini Seperti apa Apakah kita bisa Bersepakat ya Sebagai publik Untuk dilanjutkan Atau seperti apa Saya kira Apa namanya Tetap dilanjutkan Tetapi harus Dievaluasi dulu Harus dievaluasi Segera Tentang semua Data yang dimiliki Yang itu harus Departemen Tengah kerja Itu harus dipanggil Data PHK-nya itu Harus juga jelas Kemudian Yang sudah Karena sudah Dilaunching Sudah dibuka Pendaftaran pertama Katanya itu Saya menurut Kedengar itu Sudah sampai 8 juta Yang mendaftar Saya kira ini Kalau tidak cepat Ditangani dengan baik Dan saya minta Pendaftaran selanjutnya Di stop dulu Dievaluasi dulu Kalau enggak Akan berbahaya Jadi harus Dikoordinasikan lagi Saya kira Menteri Perekonomian Menko Perekonomian Harus 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 mengambil alih Situasi ini Kemudian memanggil Apa namanya Institusi-institusi Instrumen-instrumen Yang betul-betul Menguasai Persoalan ketenagaan Ini dengan baik Datanya betul-betul Akurat lagi Diikuti dengan Perkembangan Pendaftaran yang sekarang itu Ditelusuri lagi Bagaimana cara ininya Saya kira Pendaftaran yang berikut Tidak perlu Di muka dulu Dulu Tapi dievaluasi Diberikan waktu Dan kemudian Dalam kondisi yang seperti ini Karena sudah terlanjur Melakukan Semua dia sudah masuk Dalam paket jaringan sosial Ya apa namanya Paket stimulus Di dalam Dalam COVID-19 ini Termasuk Makanya Yang paling sederhana itu Adalah Yang sekarang ini Adalah Yang PHK Dan yang pencari kerja Itu dibikin data yang benar Sementara itu Kemudian dilakukan BTL kepada Dua-duanya Supaya keseimbangan Supaya Yang PHK juga Yang dia sudah kerja Tapi dia juga Berhenti Sama dengan orang Yang baru cari kerja Satusnya sama Tapi bedanya Dia di PHK Kan Ini tanggung jawab juga Negara di situ Nah kemudian Yang belum bekerja Jadi dua-dua sama Tapi datanya dibedakan Dibedakan Nah sekarang Untuk kesepakatan Membuat BTL Buat ini Sesuai dengan nilai Yang sudah Di Itu Di evaluasi kembali Bagaimana terbaik Sehingga Paling sederhana Selama 2-3 bulan Kedepan itu Ada terjadi Sebuah proses Yang adil Dalam Pengamanan sosial Yang ada sekarang Kalau tidak Jadi masalah besar Karena itu kan Programnya bukan Program untuk Covid-19 Program Kartu Prakerja Itu kan bukan Untuk Covid-19 Untuk jangka panjang Nah itu Itu problemnya Baik Bang Terima kasih Bang Ramli Kamidin Bagai aktivis Dari Universitas Indonesia Sudah menyampaikan Gagasannya Dan saya kira Menarik sekali ya Yang disampaikan Bahwa lebih baik Kalau menurut Bang Ramli Tadi Ini Di evaluasi dulu Kemudian Berbagai data Perlu diperbaiki Dan kemudian Desainnya Perlu diulang lagi Dan kalau seandainya Lebih Melihat hasil evaluasinya Lebih bermanfaat Memberikan BLT Atau yang sifatnya adalah Cash grant gitu Kepada Masyarakat yang membutuhkan Supaya mereka tetap Stay at home Tetap berada di rumah Mungkin itu Akan lebih baik Begitu ya Bang Ramli ya Baik Terima kasih Bang Atas diskusinya Kita pada malam ini Kita Akhiri Dan Jangan lupa guys Untuk Men-subscribe Youtube channel kita Dan Nantikan Diskusi-diskusi Atau update Narasi Kebijakan publik lainnya Yang tentunya Yang lebih menarik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton